Inilah salah satu upaya eksplorasi yang dilakukan oleh tim gabungan arkeolog dari Badan Plastarian Cagar Budaya BPJB Jawa Timur dengan melakukan penyelaman di titik koordinat ditemukannya bangkai yang diduga kapal Van Der Wee di perairan Laut Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tim arkeolog berhasil mendokumentasikan foto maupun video di dalam laut yang menunjukkan jumlah benda yang diduga merupakan kapal Van Der Wee yang karam sejak tahun 1936 silam. Tim gabungan arkeolog BPJB Jawa Timur, eksplorasi tim, menemukan titik lokasi kapal Van Der Wee sudah sejak lama. Namun, karena kondisi perairan yang kerut, upaya eksplorasi pun kembali dilanjutkan. Kepala Dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mengatakan, Pemkap Lamongan terus menghitung upaya eksplorasi yang dilakukan tim gabungan. Pemkap Lamongan akan melakukan pola kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan TNI AL. Kepala penemuan kapal Van Der Wee di Lamongan, yaitu Pemkap memberikan apresiasi atas penemuan bangkai kapal Van Der Wee ini. Karena tahunya selama ini hanya kita masyarakat saja, tetapi saat ini sudah ada wujud dokumennya, seperti video maupun foto oleh tim BPCB Jawa Timur. Menurut Siti, jika kapal benar-benar berhasil diangkat, akan dijadikan kawasan pariwisata sejarah. Dengan melakukan penataan, sehingga bisa dijadikan rujukan para wisatawan untuk berkunjung. Terima kasih telah menonton!